Intro Kuih spektakuler ya Dreambox Indonesia Siapkan cemilan anda dan minuman-minuman segar Karena sore ini ada tim Doparokan dan tim anak muda Dia akan bersaing Di babak ketiga Saya sebut ini babak terakhir Untuk menuju ke Dreambox Indonesia Oke disini kalian harus menentukan Kecerdasan kalian sejauh mana Puat ini ngeliatin gue begitu Masalah gue jeblok Tapi kan ada tim yang membantu ya Oke Tim The Waroka jangan mau kalah Walaupun kalian tadi kalah di babak kedua Tapi kalian punya kesempatan Di babak terakhir ini oke Kita mainkan Inilah dia babak Playbox Playbox Di babak ini Kedua tim harus adu cepat memencet tombol Untuk bisa menjawab pertanyaan dari host Jawaban benar mendapat 10 poin Sekarang kita mulai Waktunya Playbox Jadi di babak ini ada 5 pertanyaan Totalnya 50 poin yang bisa kalian perebutkan Dan ini babak kerebutan Dan tidak ada pengurangan nilai kalau kalian salah Jadi jangan takut Oke Iya Kita akan mulai Silahkan di pencet belnya dulu Oke tim Anang Buda dulu Anang Buda dulu Oke Tim The Waroka Oke Bunyi ya Jadi kalau kalian terlambat Biasanya tidak menyalah Oke siapa yang cepat pencet belnya Pertanyaan pertama Di provinsi manakah Pelabuhan Tanjung Perak Berada Siapa dulu Tim The Waroka Provinsi mana Waktu silahkan Makasar Anda sangat Salah Tanjung Perak Kok Makasar Kita lebar Provinsi Provinsi Jawa Jawa Timur 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 Benar Jawa Timur Oke kita ke pertanyaan kedua Film ini bercerita tentang seorang anak kecil Bernama Kevin McAllister Yang tinggal sendirian di rumah Karena keluarganya bertibur Tim Anak muda Silahkan Home Alone Home Alone Saya selesaikan Tenang Siapa tau benar Hingga harus menghadapi sekawanan pencuri Yang ingin masuk ke rumahnya Film ini rilis pertama tahun 1990 Pertanyaannya Siapa pemeran Kevin Di film Home Alone ini Jawaban Anda salah Siapa pemeran Kevin Di film Home Alone ini Kita lempar McClick Kalkin McClick Kalkin Anda Benar Pertanyaan ketiga Pada penderita Leukemia Asik Biasanya Sudah luar biasa Salah lagi Pada penderita Leukemia Sel darah apakah Monggo sudah mencet tim anak muda Sel darah merah dimakan sama sel darah putih Jawabannya mana nih Sel darah putih Kita kunci Sel darah apakah Yang diproduksi terlalu banyak oleh tubuh si pasien Jawaban Anda Benar Sel darah putih Benar Benar Hey 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 Kita ke pertanyaan keempat Oke Kalpataru adalah penghargaan bagi pelopor dalam penyelamatan lingkungan hidup Kalpataru merupakan bahasa sansekerta Yang artinya adalah Tidak ada yang tahu Saya kasih depannya pohon Ada belakangnya tuh Pohon ape Aku jawab aja dah Pemeringin Salah lagi Salah Bukan 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 beringin Pohon ape Kalpataru Dalam bahasa sansekerta Artinya pohon apa Kalpataru penghargaan buat apa Pohon Tidak tahu Jawabannya adalah Pohon kehidupan Silah ketiga kali ya Pohon beringin Bukan bukan Oke Tinggal satu pertanyaan lagi Inilah dia pertanyaan kelima Di pertanyaan kelima ini Anda dapat Pandora Box serok Do it Sebanyak-banyaknya Yes Serok lah Terakhir itu 9 juta Keserok disana Oke Pertanyaannya Berasal dari daerah manakah Alat musik Kolintang Tim The Warokan duluan Berasal dari daerah Sulawesi Utara Jawaban Anda Benar Selamat datang Silahkan Silahkan Emang Emang kampung dia ya Makanya dia tahu Silahkan siapa yang akan nyerok Emma Silahkan Kalian di sebelah Kanannya Oke Yang satu sebelah sini Sini Oke Waktu 30 detik Serok sebanyak-banyaknya Saya hitung Siap Siap Emma Siap Siap Dua Dua Satu Mulai Oke Cak Hati-hati kepala Oke 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 Banyak nih Banyak Oke Ayo dong Ayo Sepuluh Sembilan Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Masuk Boleh Last minute Last minute Last minute Ini Terakhir Iya Cukup beruntung Di last minute Satu serokan Gede Masuk ke dalam Keranjang Beruntung Kita akan lihat Berapakah total Yang kamu dapat Seriusan Iku Aneh deh Satu Juta Empat Teratus Terus Silahkan Kembali Rejeki Empat Juta Empat Juta Santai Oke Karena Sekaligus Sekaligus Kita akan Menghitung Akumulasi Poinnya Tapi kita Lihat dulu Pemenang Di babak Gini Tim Anak Muda Di babak Gini Mengumpulkan Total Poin Dua Puluh Poin Apakah Tim Dewaroka Unggul Kita Lihat Di babak Gini Tim Dewaroka Mengumpulkan Total Dua Pulau Boy Sama Sama Rebutan Bagi dua Aje Adil Rebutan Aje Adil Jadinya Jangan Rebutan Aje Lama Apa Tinggal Pencet Oke Satu Pertanyaan Rebutan Oke Untuk Menentukan Siapa Menang Oke Satu Pertanyaan Rebutan Untuk Kedua Tim Untuk Menentukan Siapa Menang Fokus Pertanyaannya Eh Kebalik Setiap Tanggal Berapakah Hari Kartini Diperingati Siapa Siapa Warra 21 April 21 April Jawaban Anda Benar Dua Juta Rupiah Ambahan Dua Juta Rupiah Terketen Itu Selan Telat Hitung akumulasi Poin Oke Kita Akan Lihat Karena Ini Yang Paling Penting Siapa yang unggul dari tiga babak akan menuju ke Dreambox Indonesia kita lihat dulu dari tim The Waroka dari tiga babak yang mereka mainkan, mereka mengumpulkan total poin 60 poin apakah tim anak muda unggul atau kalah kita lihat tim anak muda mengumpulkan 70 poin maju ke Dreambox Indonesia hai 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 aduh aduh nenek tapi sayang sekali kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim The Waroka mereka memberikan perlawannya yang sengit saya tidak tahu kalau lawannya bukan tim The Waroka mungkin malu ya sama tim anak muda kita berikan tepuk tangan yes kalah terhormat kita akan lihat tim anak muda di babak Dreambox ya hehehe hehehe itu yang rada-rada susah turunannya sebuah pengetahuan empuk hati akan dipertaruhkan disini jangan saya ponakan sayang gak bisa harus kaptennya gak bisa harus kaptennya jangan pada mana tetap dikursi semangat tanggungan Dreambox Indonesia Dreamers host sombong mau bagi-bagi duit nih yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram at Dreambox Indonesia persembapan Missionabre selamat menikmati Vikings selamat menikmati Olive spread Jesús core black k k Knock atra conf Master